Halo, salam pengetahuan bagi kita semua. Taukah kamu, inilah negara dengan ekonomi terburuk di dunia. Inflasi 68% membuat Venezuela disebut sebagai negara dengan ekonomi terburuk di dunia. Ada sejumlah alasan lain negara ini disebut memiliki kondisi ekonomi buruk. Perusahaan asal Amerika Serikat seperti Ford dan Pepsi merugi bisnisnya di Venezuela karena inflasi yang tinggi. Maskapai penerbangan Amerika Serikat juga secara drastis mengurangi frekuensi penerbangannya ke ibu kota Venezuela, Krakas. Bahkan, sejumlah maskapai Eropa menghentikan penerbangannya ke Krakas. Berikut alasan Venezuela adalah negara dengan ekonomi terburuk di dunia. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Pemerintahan Venezuela saat ini diimpin oleh Nicholas Maduro, pengganti Hugo Schiavas yang meninggal. Maduro menjadi makin otoriter. Di Februari ini, pemerintahan Maduro mengambil alih rantai bisnis supermarket dan menahan wali kota Krakas, Antonio Leidesma, karena dianggap Maduro melakukan usaha penyingkiran dirinya. Leidesma memang sangat vokal mengkritik pemerintahan Venezuela. Yang kedua, krisis makanan. Warga Venezuela disebut harus antri berjam-jam di luar supermarket untuk membeli susu, gula, hingga tepung. Ada kekurangan pasokan makanan pada toko-toko di seluruh negeri tersebut, karena pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membeli makanan impor. Gula, tepung, dan beberapa bahan makanan 70% diimpor. Yang ketiga, dari kaya minyak jadi miskin. Venezuela terguncang ekonominya karena anjlopnya harga minyak dunia. Harga minyak turun 50% menjadi sekitar 51 dolar per barrel. Sementara Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia dan ekonominya bergantung dengan minyak. Sekarang, Maduro panik karena anjlopnya harga minyak. Dia mengunjungi Tiongkok, Rusia, dan sejumlah negara OPEC untuk meminta bantuan pendanaan. Maduro dalam siaran televisi milik pemerintah mengatakan, Tiongkok menawarkan bantuan. Namun imbalannya, Venezuela harus memberikan minyak gratis ke negeri tirai bambu. Sejumlah ahli mengatakan, ini akan merugikan Venezuela. Yang keempat, mata uang tidak berharga. Mata uang Venezuela makin turun harganya dibanding sejumlah mata uang di dunia. Mayoritas warga Venezuela menukarkan uangnya di pasar gelap. Setahun lalu, 1 dolar di harga 88 balavers sekarang menjadi 190 balavers. Yang kelima, sulit bayar hutang. Negara ini memiliki hutang 11 dolar miliar yang harus dibayar tahun ini. Sejumlah ahli menyatakan, Venezuela akan mengalami gagal bayar Oktober ini saat harus membayar 5 dolar miliar. Hutang jatuh tempo. Dan itulah penjelasan singkat dari P2 Bangsa. Semoga menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Terima kasih.